Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang mitra Mang Bendul Saat ini Mang Bendul sedang berada di gate Palimanan, tol Cipali Akan mengabarkan suasana arus lalu lintas pada arus balik long weekend dan peringatan Kusroh Mitros Ini kendaraan yang mengarah ke Jakarta mengalami peningkatan Dari arah Jawa menuju ke Jakarta ramai sejak pagi hari tadi Laju kendaraan masih cukup jelas Arus lalu lintas terpantau ramai, lancar Tidak terlalu padat pada siang hari ini Namun, dapat dipastikan Sore atau malam nanti akan menjadi puncak arus balik long weekend Ini kendaraan masih bergerak dengan kecepatan 60 sampai 80 km per jam Dengan iring-iringan yang cukup panjang Namun, masih berputar roda Jadi, para pemudik atau perantau yang hendak kembali ke ibu kota Berjalan secara bersama-sama Dan ini gambaran antrian di gate tol Palimanan Antrian kendaraan 5 sampai 10 Kendaraan yang mengarah ke ibu kota terjadi Ini ada 7 loket yang dibuka Semuanya penuh Karena memang waktunya pulang Bisa dilihat Yang terjadi antrian ini Kendaraan yang mengarah ke Jakarta Sedangkan kendaraan yang bergerak lengang Di sebelah kanan ini Merupakan kendaraan yang mengarah ke arah Jawa Masih cukup meriah Roda masih berputar Meskipun lambat Hanya saja antrian ini Sepertinya semakin panjang Karena memang ada peningkatan volume kendaraan Belum diketahui Sampai dengan siang ini Jumlah kendaraan yang sudah melintas Belum ada update-nya ya Itu yang jelas Memang terjadi peningkatan Volume kendaraan Ini Kendaraan didominasi roda 4 pribadi Sebagian bus Dan sebagian lagi truck Hanya saja jumlah kendaraan pribadi Jauh lebih banyak Lihat Masih ramai Bagi pengendara yang hendak melakukan berjalan jauh Agar selalu hati-hati Kontrol kecepatan Jaga pandangan Serta Beristirahat Kalau Mengantuk atau lelah Jangan dipaksakan mengemudi ya Itu bisa berfatal bagi kendaraan Anda Maupun kendaraan di sekitarnya Jadi kalau memang ngantuk Sudah istirahat Menepi ke rest area Atau ke pinggir jalan Pejamkan matanya Istirahat sejenak Jangan dipaksakan Kalau memang ada Sopir pengganti Upayakan Sopir pengganti pun fit Dalam keadaan sehat Dan dipastikan Kendaraan Mesin Kemudi Dan rem Dalam kondisi normal Dan sehat Agar Agar kendaraan Bisa melaju dengan nyaman Aman Dan Keselamatan terjaga Baik Sekian Terima kasih Informasi dari saya Meng Bendul Semoga bermanfaat Silahkan Di Komentar Kritik dan sarannya Agar konten ini Channel ini Bisa berkembang Lebih baik lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh